Maka otak saya waktu itu, oke ini kayaknya aku lanjut S3 nih kayaknya gitu kan Atau mungkin kemana lah gitu, tau-tau bang balik Apelah isi otak saya waktu itu Aku nak ngapelah di Pontianak nih, nak main guli ke Atau ngejar kelayang Dan itu roboh seroboh-robohnya abang gak kak Adi ini kan saksi kan, saya jualan bubur di tepi jalan kan, nengok yang tadi Nengok kan abang jalan kaki, bawa keranjang, ngelap meja, tok ya Ada dimensi-dimensi yang gak bisa masuk di pikiran kita Kalau di Munzalan, Masjid Al-Haram sama Masjid Al-Aqsa cuma sejengkal Dekat Tapi zaman itu, pakai apa? Private jet Allah berangkatkan baginda Rasulullah dengan sebuah kendaraan buruk Dan kita mengimaninya Kalau kita mungkin, karena orang-orang tua kita, guru-guru kita mengajarkan Harus beriman Tapi Abu Bakar As-Siddiq hidup di zaman itu Ada di semesta pemikiran begitu Dan siapa yang berangkat kata beliau? Muhammad, kalau Muhammad aku percaya Ada Al-Quran yang diturunkan Dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas Itu semua diceritakan Allah Apa bayang Allah mau? Maka kemarin ada pertanyaan kan Siapa ente ini? Tak bisa jawab kawan Mau kemana ente? Saya kira dia tak bisa, banyak yang tak bisa rupanya Siapa ente? Semakin kesini abang kakak Saya itu makin melihat bagaimana Memang hasil itu bukan zona kita gitu Sudah kita hitung-hitung Sudah kita prediksi-prediksi Tidak sesuai Lain hitungan kita Lain hasilnya gitu Ada juga sebaliknya Sudah kita serahkan misalnya sepenuhnya Sudahlah Pokoknya aku lakukan yang terbaik Ternyata hasilnya Jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan gitu Misalnya kita ekspektasinya A gitu Hasilnya itu bisa Belipat-lipat ganda A plus plus Iya kan? Gimana tuh A plus plus tuh? Ustaz Abdul Somad Ini cerita ya abang kakaknya Dapat tawaran Mengajar dan fasilitas Dari kampus di Brunei Darussalam Mama beliau bilang Mat aku tak bangga kau disana Kau baliklah kampung Bangunlah kampung Waktu itu di Pekan Baru ya Baliklah kampung Bersama Abdul Somad tuh Karena omak ya Amak nih Dan beliau memilih untuk Balik ke Pekan Baru Hari ini dengan izin Allah Brunei Malaysia Dapat sumu Kalau beliau Protes gitu Alamak Eh mama nih Ini ada kesempatan nih Mahal nih Brunei nih Dosen kehormatan Jadi keluarga Apa? Jadi seperti kayak Tamu spesial Bayangkan lah Kemana-mana Pake jet Itu private jet Disiapkan khusus untuk Ngantar jemput beliau sekeluarga Mana kita nak ngelawan Munzalan masih pake pesawat Ini Tapi Allah memulihkan Kemarin di KL Nginapnya Di Oriental Mandarin Oriental Itu hotel sebelahnya KLCC Kalau presiden-presiden datang Disitulah Beliau menginap Ada gak budak sungai raya Itu Kenal gak? Dipanggilkan sama mamanya Suruh balik Apalah yang dikerjakan Balik Cerita ya abang kakak ya Cerita Saya digontor Kenal sama orang dari Aceh Sampai Papua Dengan izin Allah Dikasih amanah Sering jadi ketua Ketua Mengkoordinir orang-orang Se-Indonesia Bahasanya gitu lah Di kampung dulu Ini ada Bang Adi Mengkoordinir orang antar gang Gang Re 1 Gang Re 2 Gang Re 3 Gang Re 4 Gang Re 5 Ya kan? Liga kampung Pialanya kayak piala champion Tapi pake kardus saya buat Masuk gontor Se-Indonesia Begitu lanjut lagi Di IAUM International Islamic University Malaysia itu Digombak Ketemu sama orang Se-Indonesia Sedunia Berarti Kelas berpikirnya Wawasannya Dengan izin Allah Pergaulannya Allah izinkan Ngobrol Bergaul sama orang-orang Di seluruh dunia Saya jadi tau Oh begini orang Eropa Begini orang-orang Afrika Oh begini Kalau teman-teman Dari yang negara-negara Tantan-tan-tan Uzbekistan Kirzistan Siantan gitu ya Nah itu Begitulah gayanya International gitu loh Apa Begitu di puncak nih Udah sampe di Malaysia Wawasannya Cara berpikir Ketemu Saya ketemu sama orang Turki Ketemu sama teman-teman Terutama yang saya banyak belajar itu Dari teman-teman Afrika Ada negara-negara yang saya tuh Nggak tau sama sekali Dan nggak pernah dengar tuh Kayak Comoros Island Burkina Faso Kalau Nigeria Kamerun Apa lagi ya Yang paling banyak tuh Nigeria Sudan Saya ketemu tuh Negara-negara yang Hah Gitu Dimana tuh gitu Maka otak saya waktu itu Oke ini kayaknya aku Lanjut S3 nih Kayaknya gitu kan Atau mungkin kemana lah gitu Tau-tau bang balik Apa lagi si otak saya waktu itu Aku nak ngapelah di Pontianak nih Nak main guli ke Atau ngejar kelayang Dan itu roboh Seroboh-robohnya abang akak Adi ini kan saksi kan Saya jualan bubur di tepi jalan Nengok yang tadi Nengok kan abang jalan kaki Bawa keranjang Ngelap meja Tok ya Nah proses menjatuhkan ego ini abang akak Proses ngerobohkan diri ini Ini yang gak semua orang Mau jalani Makanya dikasih Allah Ujian-ujian tuh macam-macam Ada yang fitnah Ada yang pake Omongan orang Ada yang dibikin bangkrut Ada yang dibikin banyak utang Hanya satu kata Allah Aku pengen kau balik Balik ke siapa? Balik ke dia lah Karena bikin orang Bersyukur lewat nikmat Dengan bikin orang nangis Gara-gara susah Itu lebih mudah yang kedua Diancam penjara Diancam polisi Diancam preman Dikejar-kejar Def collector Itu jauh lebih mudah Membuat orang Sujud Karena udah saya riset Udah saya riset Udah selesai Udah risetnya Banyak kalo Calon-calon dokter nih Mau ngambil disertasi Saya kasih ide banyak Orang Kemarin bilang Ustaz ngambil lah S3 Biar bisa dapat Doktor honoris Kausa Atau apa Saya bilang Saya mau ngejar Titel yang Yang lebih keren dari itu Apa? Saya bilang Saya sih berharap Minimal ya Bukan minimal Maksudnya Dapat ini aja Ada syukur luar biasa Titelnya tuh Husnul Khotima Terdiam dia Dahlah kalau itu Tak jadi diskusi lah Ustaz Kata dia Tapi ada yang Saya cemburuin Titelnya para sahabat Radiyallahu'and Oh keren ya Dapat titel Allah Ridho gitu Ihh Selesai gak dunia nih Doktor honoris Kausa Tapi Tak sholat Apa cerita Atau dokter Humoris Kausa Surat berapa Ayat berapa Hari ini ayah man Surat 5 Ayat 35 Ya iwaladzina amanu Ittaqullah Ittaqullah Takut sama Allah Jangan pakai Barometer kita sendiri Kayaknya benarlah Yang aku kerjakan Tak bisa gitu Tengok Quran Ini apa Kata Allah Takwa itu Panjang sekali Penjelasannya Abang akak Salah satunya Tegakkan sholat Tunaikan zakat Ya kan dari Al-Baqarah ni loh Antum buka Al-Baqarah ni Alif Alif Al-Baqarah ni Al-Baqarah ni Al-Baqarah ni Dan kita Kita mengimaninya Kalau kita Kalau kita mungkin Karena orang-orang tua kita Guru-guru kita Mengajarkan Harus beriman Tapi Abu Bakar As-Siddiq Hidup di zaman itu Ada di semesta Pemikiran begitu Dan siapa yang berangkat Lu pintar Kan saya bilang Macam mana kita Nak percaya sama orang Kok dia tak sholat Setuju gak Cuma kita Mau percaya sama orang Dia tak kemas jid Tak bisa bang kakak Sepintar Apapun manusia Secerdas Apapun Kalau dia tuh Kayak prosesor Nempelnya di Ini Kayu jati nih Prosesor laptop Nempel di Kayu jati Jadi gak Tak mungkin Nempel di emas Lebih mahal Dari jati Tak bisa juga Dia harus nempel di mana Motherboard Nah manusia pintar itu Abang kakak Nempelnya di masjid Di baitullah Rojulun kolbuhu Mu'allakun bil masajid Banyak sekali Dalil-dalilnya tentang Pentingnya kita Nempelkan diri kita Ke masjid Masjid tak perlu kita Allah tak perlu kita Kita yang harus datang Robohkan egomu Berapa kali Kau ke masjid Jidat print itu Yang saya bilang Mahal tuh Waktu ada orang kafir Apa namanya Orang kafir Kencing di masjid Rasulullah tuh santai Nggak tahu Tapi sahabat Begitu balik Badan Rasulullah Di absen satu-satu kan Asyahidu fulan Asyahidu fulan Kau tengok gak si fulan Tengok si ini Nggak ada Layan tahiyanna Kata Rasulullah Cukup-cukup lah Dia tak ada Salat ke masjid nih Kalau nanti Dia masih tak ke masjid lagi Aku bakar rumahnya Bayangkan tuh Garang gak Rasulullah tuh Saya tak sampai Bakar rumah Haidir Tidak sampai saya bilang Bakar rumah Habas Ya kan Masalahnya bukan rumah saya Gitu Hanya ngecek ya kan Mana si fulan Mana abang ini Mana beliau Kok gak datang Benci Atau sayang Ditanya Ditanya tuh berarti Sayang Dan ke masjid tuh Bukan perintah saya Betul gak Siapa yang merintahkan Allah Begitu surat At-taubah Bilangnya Apa yang jauh Hati Atau Badan Ayo Apa yang jauh Hati kan Kenapa ke masjid Al-Haram tuh Tak terasa Kenapa orang Pergi ke ini Tak terasa Hati Tapi balik lagi Abang Akak Memang Hidayah tuh Mutlak milik Allah Bebusalah mulut kita Jangankan kita Nabi Muhammad Dia tak bisa Kemarin kan udah saya bahas tuh Maka Pagi hari ini Saya mau Belokkan sebentar Ke ayat Al-Ma'idah Ayat 35 ini Sama kayak di bandara tuh Abang Kakak Saya pernah di Jakarta Mau lanjut terbang ke Padang Mau lanjut terbang ke Pekanbaru Mau lanjut terbang Pokoknya ke arah Sumatera Saya duduk nih tok ya Di ruang tunggu Di ruang tunggu Tau-tau ada bunyi Panggilan kepada penumpang Tujuan Pontianak Anda dipersilakan masuk Ke pintu A3 Misalnya gitu Saya dengar Pontianak tuh Langsung naik telinga saya Hampir mau bergerak Eh Aku kan mau ke Sumatera Tak jadi Saya duduk lagi Rasanya tuh Kalau tersebut Pontianak tuh Langsung Hah Macam panggilan Padahal kan Saya baru dari Pontianak Mau lanjut ke Sumatera Lagi transit di terminal 2 Waktu itu Nah Harusnya Abang Kak Ketika ada Allah Bilang Ya Ayualladzina Amanu Hay orang-orang beriman Telinga kita naik juga kan Mudah-mudahan aku termasuk nih Ya Allah Atau kita pura-pura peka ya Nggak ah Aku nggak beriman Aku masih Islam Gitu nggak Malu lah Ada bertahun-tahun Nggak makan beras Berapa kilo Nggak gitu nih Berapa ton Nggak makan beras Dan kalau antum Buka Al-Baqarah lagi Buka lagi Al-Baqarah Coba buka lagi Al-Baqarah Dua Ayat 5 Apa Allah bilang Ula'ika ala hudam mir Rabbihim Wa'ula'ika humul Muflihun Buah dari taqwa itu beruntung Yang kita kejar dalam hidup ini Beruntung Selamat Yang lain kena tabrak Ini lepas Yang lain dibangkrotkan Allah Ini diselamatkan Allah Itulah Muflihun Tapi ayat-ayat sebelumnya Coba tengok Alladzina yu'minuna bil ghaibi Wa yuqimuna sholata Wa mimma razaqanahum yunfikun Pakai film mudorek semua loh Yukimuna sholah Wa yunfikun Berarti Sesuatu yang dilakukan Berulang-ulang Berterusan Nggak apa saya ngisi SMK Tiap hari sini Lagi nyari Muka sama Allah Lagi ngasih tau Ya Allah Selama aku masih hidup Selama aku masih hidup Aku paksa diri aku Mau terbang Mau take off Terus saya bilang Jam berapa boarding bang Jam sekian Cari saya kursi Cari saya ini Set Didikan handphone Dah Mau pakai kardus ke Mau pakai koper ke Pokoknya SMK Saya tidak ada urusan sama antum Paling nanti kalau saya mati Inalillah Inalillah Itu pun kopi paste kan Tulisan inalillahnya tuh Kopi paste Ada yang pakai stiker malah Crek gitu Solatkan jenazah Belum tentu Saya yang harus Nyiapkan diri bekal Untuk diri saya Apa yang saya lakukan itu Inilah dia Ada Al-Quran yang diturunkan Dari awal Al-Fatihah Sampai An-Nas Itu semua Diceritakan Allah Apa bayang Allah Maka marah ada pertanyaan kan Siapa Ini Tak bisa jawab Kawan Mau kemana Saya kira dia yang tak bisa Banyak yang tak bisa rupanya Siapa Siapa